Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapan teman-teman melihat. Kita akan lanjut ke video yang kelima atau langkah yang keempat tentang QRS aksis. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya menilai QRS aksis. Oke, kita mulai ya. QRS aksis itu adalah suatu arah ya, kurang lebih arah vektor jantung ke kiri bawah. Nah, ini yang akan kita lihat, kita nilai. Karena kalau ada kelainan bentuk jantung misalnya, maka arah vektornya juga ikut berubah. Misalnya jantung kirinya yang lebih besar, maka ikut juga arahnya itu otomatis ke lebih kiri. Nah, misalnya jantung kanannya yang bengkak, maka arahnya ini akan ikut ke kanan. Maka aksis ini penting untuk meninterpretasikan lebih lanjut. Oke, yang pertama, karena ini bentuknya adalah tiga dimensi, maka kita akan menilainya dengan dua buah potongan. Menjadi dua buah bidang dua dimensi ya, untuk melihat tiga dimensi. Yang pertama adalah potongan koronal. Tubuh dibagi menjadi depan dan belakang. Yang kedua adalah potongan aksial. Tubuh dibagi menjadi atas dan bawah. Nah, untuk potongan koronal ini kita akan nilai melalui ekstrimitas lid. Yang AVR, AVL, AVF itu. Kita akan melihatnya itu untuk melihat potongan koronal. Sementara perekordial lid, kita akan melihat aksis untuk potongan aksial. Oke, jadi kita akan melihat melalui potongan koronal. Kita akan melihat melalui potongan aksial. Potongan koronal melalui apa? Melalui perekordial lid. Potongan aksial, eh, melalui ekstrimitas lid. Kalau potongan aksial, melalui perekordial lid. Nah, yang pertama untuk potongan koronal. Itu kita akan biasanya right arm, left arm, left leg, right leg. Biasanya ada yang, kalau 12 lid di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu sebenarnya sama saja kalau dibawa ke atas. Atau kalau pakai monitor di sini itu sama saja. Nah, dari sini yang berfungsi sebenarnya hanya tiga. Katuk yang kanan atas, right arm. Kedua yang left arm. Ketiga yang lower, left leg. Yang ini sebenarnya tidak berfungsi. Dari tiga ini, kita akan melihat ini. Ya, dari sini, right arm ke left arm itu namanya arahnya dilihat melalui lid satu. Ya, lid dua itu dari sini ke sini. Oke, lid tiga dari left arm ke kaki. Ya, kita ulang. Ini kan biasanya kita nempel ada empat ya. Nah, empat ini sebenarnya yang ini tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya tiga. Right arm, left arm, dan lower, left leg. Dari sini, right arm ke LA menghasilkan lid satu. Right arm ke lower, left leg menghasilkan lid dua. Left arm ke kaki itu menghasilkan lid tiga. Nah, selanjutnya, AVR. AVR dihasilkan melalui tengah menuju right arm. Ini namanya augmented vector R. Dari tengah arahnya ke right arm. AVL, left, AVL, maka dari tengah ke kiri. Atas. AVF dari tengah ke lower leg, ke bawah. Nah, ketika semuanya dijadikan satu titik, maka, nah ini ya, lid satu, lid dua, lid tiga, AVF, AVL, AV, AVR. Ketika semuanya dijadikan sentral satu titik, maka kita akan mendapatkan diagram seperti ini. Pertama kita bahas, satu, ke kanan ya. Satu, ke kanan. Oke. Dua. AVF, eh, lid dua. Kangan kanan ke serong kanan bawah gitu ya. Lid dua. Oke, lid dua. Oke, good. Tiga. Ke kiri bawah ini, serong kiri bawah, serong kanan bawah, sorry. Itu adalah lid tiga, lid tiga. Ketika semua dijadikan satu titik ya. Lid satu, lid dua, lid tiga. Nah, digabungkan dengan ini. AVF, AVL, AVR. Digabungkan dalam satu titik. AVF, AVL, okay, good. AVR. Nah, menjadilah satu diagram untuk melihat aksis. Oke. Gimana cara membacanya? Yang pertama, aksis normal adalah di sini. 90 derajat sampai minus 30. Ini adalah normal aksis. Kalau di atas ini, yang minus 30 sampai minus 90, itu namanya left axis deviation, LAD. Alah aksisnya kenyandong ke kiri. Left axis deviation. Yang ini, 90 sampai 180. Yang ke sebelah kanan ini, maka right axis deviation. deviasi aksis ke kanan. Yang ini adalah extreme right deviation atau deviasi yang ekstrim. Nah, gimana caranya menilai? Kita coba lihat ini ya. Caranya menilai seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini, lid satu pertama ya. Ini artinya positif. Kemudian ini R-nya, R-nya lebih kecil daripada, S-nya lebih kecil daripada R. Maka, ini anggap kita bilang positif. Ini diukur seharusnya, kemudian ditaruh di sini. Positif kita anggap di sini. Kemudian dilihat AVF-nya. AVF-nya dilihat. R dengan S-nya apakah masih positif? Kalau dalam kasus ini positif, maka taruhnya di sini. Positif ya, ke bawah itu dia positif. Ini ke kanan dia positif, ini ke bawah dia positif. Ketika ditemukan, titiknya berjumpa di sini. Nah, ini masih normal axis deviation. Itu misalnya yang kedua, misalnya kasusnya adalah di sini positif. AVR-nya di sini negatif, lebih dalam yang S. Nah, coba kita balik ke diagram. Satu positif, AVF-nya negatif, berarti ke atas titiknya bisa jadi jatuh di sini atau jatuh di sini. Ini kalau ternyata jatuhnya di sini, maka left axis deviation. Jadi kita mau melihat menaruh titik-titik seperti itu. Misalnya, balik lagi, misalnya satu ini negatif, AVF-nya positif. Ini lebih dalam yang S, negatif dia. Yang ini positif. Satunya negatif, berarti jatuhnya di sini. AVF-nya positif, jatuhnya di sini. Ketika dipertemukan, berarti dia right axis deviation. Jadi kalau kita mau melihat aksis, lihatlah yang satu dan AVF. Kalau dia positif-positif, sudah pasti dia normal. Nah, kalau yang kolom ini, kita harus perhatikan. Kalau satunya positif, satunya positif, AVF-nya negatif. Satunya positif, AVF-nya negatif. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi kalau jatuh di sini, dia masih normal. Kalau di sini, dia left axis. Maka yang dilihat harusnya lead 2. Kalau lead 2-nya positif, berarti dia masuk di sini. Kalau lead 2-nya negatif, berarti dia left axis deviation. Oke, nanti kita akan bahas di pembahasan yang tentang case-nya ya. Jadi, untuk melihat adalah lihat 1 dan juga AVF. Kalau dia positif-positif, sudah pasti dia normal. Oke ya? Saya ulangi. Ini kadang agak membingungkan. Nah, kita ngomong tentang QRS-axis. Nah, QRS-axis itu bentuknya adalah tiga dimensi. Kita mau menangkapnya ke dalam bidang, ya. Bidang koronal, melalui ekstremitas lead. Bidang aksial, melalui precordial lead. Ini ya. Kita mau melihat melalui precordial lead. Kita mau melihat melalui ekstremitas lead. Oke. Ini ada empat ya, biasanya kita tempel. Right arm, left arm, left leg, right leg. Itu yang kanan ini tidak berfungsi. Menghasilkan ini. Lead 1, lead 2, lead 3. Oke ya. AVL munculnya dari mana? Dari tengah ini, AVR ke atas, ke right. AVL ke left. AVF ke foot. Ya, AVF ke bawah. Ke foot. Jadi, arahnya juga diperhatikan. Arahnya ke kanan, arahnya ke kanan bawah, serong, arahnya ke kiri, ke kiri bawah, serong. Yang ini, ke kiri atas. Ini ke kanan atas. Yang ini, ke bawah. Oke ya. Oke. 1, 2, ini, 3, AVF, AVL, AVR. Ketika semua dikumpulkan dari satu titik tengah, menjadi ini. 1 ke kanan ya, kedua, ketiga. AVR, AVL, AVF. Jika semua digabungkan titik tengah. Yang normal, aksisnya di sini. Ini left axis deviation. Ini right axis deviation. Caranya melihat, lihat lead 1 dan AVF dulu. Kalau satunya positif, akan jatuh sekitar di sini. Kalau AVFnya positif, jatuhnya di sekitar sini. Ketika dipertemukan, berarti dia normal aksis deviation. Kalau lead 1, positif. Sini ya, yang lepas. Lead 1-nya positif. AVF-nya negatif. Dia akan jatuh di sekitar sini. Dilihat lead 2-nya. Kalau lead 2-nya negatif, berarti dia aksisnya ke kiri. Yang ini, lead 1-nya negatif, berarti jatuhnya di sini ya. AVF-nya positif, jatuhnya ke bawah. Ketika dipertemukan, dia akan menjadi right axis deviation. Kalau lead 1-nya negatif, AVF-nya negatif, berarti dia extreme right axis deviation. Oke ya? Jadi kalau mau lihat cepat, lihat aja di sini, 1-nya positif, AVF-nya positif, berarti aksisnya normal. Oke. Ini contoh yang tadi, 1-nya positif, AVF-nya positif, berarti aksisnya normal. Oke, lanjut. Ini potongan aksial, kita melihat dari bawah. Bayang ya, kita seolah-olah memotong badan dari atas sampai bawah, kemudian kita lihat dari bawah. Kita akan lihat V1 sampai V6. Seperti sesuai penampakannya ya. Nah, yang normal itu adalah transition kompleksnya di antara V3 dan V4. Maksudnya apa transition kompleks? Ini. Kalau kita di V1 kan pasti ya, S-nya lebih besar daripada R. Terus berkebalikan. R-nya makin tinggi, S-nya makin turun. Sampai dia di V6, R-nya lebih tinggi atau positif dibandingkan dengan S. Nah, transisinya adalah ketika dia kurang lebih sama, itu ada di antara V3 dan V4. Ini bayangkan, ini R-nya lebih pendek, sedikit daripada S. Kemudian di sini sudah R-nya yang lebih tinggi daripada S. Berarti transisi kompleksnya ada di V3 dan V4. Oke. Nah, kalau transisi kompleksnya di berpindah ke sini, ke kanan, bukan di V3, V4, tapi antara V4, V5, dan lain-lain. Dan ke kanan maka disebutnya clockwise rotation, searah jarum jam. Kalau transisinya ke arah V1, V2, V3, maka dibilang counterclockwise rotation atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ini hanya untuk melihat arah aksis deviasi sesuai dengan clockwise deviation ke kanan. Dari bawah melihatnya ya, atau counterclockwise deviation. Karena yang normal adalah transisinya antara V3 dan V4. Oke. Sekian saja. Nanti kita akan gabungkan dalam pembacaan nek lagi. Terima kasih. Satu angku. Terima kasih. Terima kasih.